selamat menikmati pembelajaran 1 dan 2 nah hari ini teman-teman kita akan berfokus kepada pelajaran matematika nah teman-teman bisa lihat ya di bukunya pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 subtema 2 oke teman-teman kita lanjut ya ke pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang cara berhitung bersusun panjang dan cara bersusun pendek nah hari ini kita sudah memberikan contohnya yaitu 2.912 ditambah 2.243 sekarang kita berhitung dengan cara bersusun panjang yang pertama disini ada bilangan ribuan berapa teman-teman? ribuan nah bilangan ribuan disini adalah 2.000 kita tulis ya 2.000 ditambah ini ada bilangan ratusan betul ratusan ratusannya yaitu 900 ditambah ini ada bilangan berapa? puluhan betul jadi kita tulis angka 10 ditambah yang terakhir adalah satuan satuannya yaitu angka berapa teman-teman? ya 2.000 angka 2 kita tulis 2 nah kemudian kita jabarkan 2.243 yang pertama bilangan ribuan berapa ini bilangan ribuannya? ya 2.000 2.000 ditambah angka ratusannya berapa teman-teman? 2 berarti 200 ditambah angka puluhannya berapa teman-teman? yang 40 40 ditambah yang terakhir angka satuannya adalah 3 dan kita tulis di sini 3 nah untuk penjumlahan lebih gampang kita kasih garis dan kasih tanda penjumlahan ya nah kita jabarkan pulih kita hitung mulai dari belakang ya teman-teman 2 ditambah 3 berapa? berapa? ditambah kita setelahkan dengan yang atas tambah plus ya 10 ditambah 40 berapa? ya 50 bisa kita beri tanda plus kembali 900 ditambah 200 nah kita hitung satu-satu dulu ya kita lebih mudah 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 9 ditambah 2 berapa teman-teman? ya 11 betul 11 jadi 900 ditambah 200 hasilnya 1100 nah sekarang kita hitung angka 2000 ditambah 2000 0 ditambah 0 ya 0 0 ditambah 0 ini juga 0 ditambah 0 0 nah 2 ditambah 2 berapa teman-teman? 4 terjadi 2000 ditambah 2000 hasilnya adalah 4000 kita turunkan ke bawah 4000 kita turunkan 4000 ditambah nah disini ada 2 bilangan ada ribuan dan ada ratusan kita harus pisahkan ya teman-teman jadi kita tulis dulu angka ribuannya 1000 ditambah ini apa ratusannya seratus seratus ditambah ditambah ini kita tanda burunya agar lebih mudah nah sekarang puluhan 50 nya kita turunkan kita turunkan ditambah satuannya berapa teman-teman? ya 5 5 nah kita hitung bersama-sama ribuan ribuan disini bilangan ribuan ada 2 nah kita jumlahkan bilangan ribuan tersebut 4000 ditambah 1000 sama dengan 5000 ini sudah kita hitung ini sudah kita hitung sekarang seratusnya kita turunkan ya teman-teman seratus kemudian 50 nya kita turunkan yang terakhir angka satuannya yaitu 5 nah yang terakhir kita jumlahkan ini adalah 5000 ini seratus di 50 dan satunya adalah 5 nah akan lebih mudah kalian bisa melihat angka yang paling depannya ini ada berapa? 5 di 5000 ini seratus ini 50 ini 5 jadi hasilnya adalah 5155 jadi 2912 ditambah 2243 hasilnya adalah berapa 4 ya 5155 nah ini adalah cara bersusun panjang sekarang kita coba cara bersusun pendek ya nah coba kita lihat di sebelah kiri disini 2912 ditambah 2243 kita coba cara bersusun pendek 2 ditambah 3 berapa teman-teman? ya 5 1 ditambah 4 5 betul 9 ditambah 2 sama dengan 11 nah kalau 11 kita mau boleh tulis disini jadi harus disimpan di angka 1 angka terakhir kita tulis di bawahnya nah nah sekarang 2 ditambah 2 berapa? ya betul 4 nah ini kan ada angka yang kita simpan kita ketung juga ya kita jumlah 2 ditambah 2 4 ditambah lagi 1 jadi berapa? ya betul 5 jadi ini adalah angka ratusan dan ini adalah angka ribuan jadi seperti itu ya teman-teman semuanya paham jika ada yang ini ditanyakan silahkan tanyakan kepada Miss Ira atau Miss Ayu aku berikan satu lagi Miss nah untuk memudahkan kalian mengisi soal yang ada di buku teman-teman kalian Miss Ira ingin memberikan contoh soal untuk kita isi bersama-sama yuk kita lihat nah disini contoh soal cara bersusun panjang nah soalnya disini belum diketahui ya ini adalah biluan rumput pertanyaannya dan akan digubah dengan yang merata nah jadi disini sudah ada isinya 3400 3100 tapi ini tidak ada ini juga tidak ada nah kita hitung dari yang 80 jadi kita hitung dari yang sebelah kanan nah ini adalah antar 8 nah hasilnya adalah 15 jadi 8 ditambah berapa sih agar hasilnya 15 ya betul 7 7 ditambah 8 hasilnya 15 betul nah sekarang 20 ditambah 30 berapa sih teman-teman ya 50 50 selanjutnya 100 ditambah 300 wah bintar ya semuanya hebat bilang 400 masyarakat nah ini belum ada teman-teman hasilnya berapa ya nah disini jawabannya 700 300 300 300 700 bintar 7000 nah teman-teman disini hasilnya 7000 tapi ini belum ada bilangannya 3000 di jumlahnya jadi berapa ya dari 7000 kita berapa ya teman-teman agar hasilnya 7000 iya 4000 betul teman-teman jadi 3000 ditambah 4000 hasilnya adalah 7000 nah kita sudah mengutasi bilangannya disini berarti kita juga tahu bilangannya di depan kita lihat bilangannya yang paling depan 3000 ini aku berapa teman-teman 100 10 kemudian yang ini 20 ini satuannya adalah 7 berarti apanya adalah 3127 37 sekarang yang kedua yaitu 4000 betul 4000 kemudian 338 38 38 38 jadi penjumlahannya adalah yang harus kita jumlahkan 3127 ditambah 4338 38 sekarang kita hitung bersama-sama teman-teman 7000 kita turunkan 7000 kita turunkan 400 kita turunkan juga puluhannya adalah 50 kita turunkan 50 nah disini 15 15 adalah yang di dalamnya ada 2 bilangan yaitu puluhan dan juga satuan nah puluhan dan satuan ini kita harus pisahkan jadi ini satuannya 5 sudah kita tulis puluhannya kita tulis 10 betul nah 7000 sudah tertulis 400 sudah tertulis nah sekarang ini isinya apa ya teman-teman nah ini ada bilangan puluhan bilangan puluhan ada 2 50 dan juga 10 nah kita jumlahkan jadi 1 50 ditambah 10 berapa teman-teman ya 60 betul 60 nah kita hitung bersama-sama agar memudahkan kalian kalian bisa lihat bilangan yang paling depan ini ada berapa 7000 betul 7000 ditambah 400 berarti tambah 65 65 nah kita tulis disini 65 jadi hasil dari penjumlahan 3127 ditambah 4338 hasilnya adalah 7465 nah sudah leparan ya teman-teman sampai sini kalian bisa lihat cara bersusun pendek nah teman-teman tadi kita sudah ditunggu dengan cara bersusun panjang sekarang kita ditunggu dengan cara bersusun pendek 3127 ditambah 4338 hasilnya berapa ya yuk kita ditunggu sama-sama 7 ditambah 8 7 ditambah 8 ya teman-teman ya 15 nah kita tulis disini 5 satunya kita simpan di patas depannya angkat 7 1 ini adalah simpan satu ya kemudian 2 ditambah 3 berapa teman-teman 2 ditambah 3 ya betul 5 nah karena ini ada pangka yang kita simpan kita hitung ya 2 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 1 jadi 6 nah ini adalah 15 hasil dari 7 ditambah 8 sama dengan 15 kemudian hasil dari kejumpulan 2 ditambah 3 dan ditambah yang disimpan 1 hasilnya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 1 jadi 6 nah 1 ini adalah hasil dari penyimpanan 7 dan 8 lagi nah kemudian selanjutnya 1 ditambah 3 iya iya betul 4 1 ditambah 3 sama dengan 4 3 ditambah 4 dapat 4 iya 7 betul hasil dari penyimpanan 3 ditambah 4 sama dengan 7 jadi hasil dari penyimpanan 3 127 ditambah 4 338 hasilnya adalah 7 465 jadi dari yang bilangannya lebih puluhan kita simpan di depannya ingat ya teman-teman disimpan oke dan angka terakhirnya kita tulis angka depannya kita simpan di atas oke semuanya paham alhamdulillah wajan hari ini sudah selesai semoga kalian bisa paham semangat untuk anda semua agar Sofya dan Alhamdulillah sampai jumpa di pelajaran selanjutnya dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh